Your class with me, Dina, will begin in 3, 2, 1 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video ini kita akan membahas tentang Jenis-jenis perubahan entalpi standar Atau yang disingkat dengan Delta H0 Nomor 1 Perubahan entalpi pembentukan standar Yang disingkat dengan Delta H0F F singkatan dari formation Artinya pembentukan Sedangkan nolnya yaitu Menyatakan standar Perubahan entalpi pembentukan standar Atau Delta H0F Memiliki rumus Yaitu Sigma Delta H0F hasil Dikurang dengan Sigma Delta H0F reaktan Atau kanan kurang kiri Contohnya Pada reaksi pembentukan Satu mol NH4Cl Yang berasal dari Penggabungan Setengah gas nitrogen Tambah setengah gas hidrogen Tambah setengah gas klorin Yang menghasilkan Satu mol NH4Cl Dengan nilai Perubahan entalpi pembentukan standar Minus 314,4 KJ Dan reaksi ini Merupakan reaksi Exoter Jenis perubahan entalpi yang kedua Yaitu Perubahan entalpi pengurian standar Yang disingkat dengan Delta HD D yaitu singkatan dari Deformation Contohnya Yaitu Pada reaksi pengurian Gas Asam klorida Atau HCl Menjadi Setengah gas hidrogen Ditambah setengah gas klorin Karena reaksi pengurian Maka dari satu Menjadi banyak Dengan Delta HD Sebesar Plus 44 KKL Reaksi ini Merupakan Reaksi Endoter Jenis yang ketiga Yaitu Perubahan Entalpi Pembakaran standar Yang disingkat dengan Delta H0C C Singkatan dari Combustion Contohnya Pada reaksi Pembakaran berikut Pada reaksi pembakaran Yang harus ada Yang harus ada Yaitu Gas Oksigen Yang terletak Di sebelah kiri Dan hasilnya Untuk pembakaran Sempurna Yaitu Carbon Dioksida Dan H2O Seperti Pada contoh ini Adalah contoh Dari reaksi Pembakaran Sempurna Untuk delta HC Pasti bernilai Negatif Karena Reaksi Pembakaran Merupakan contoh Dari Reaksi Exoterm Jenis yang keempat Yaitu Perubahan Entalpi Pelarutan Standar Deltanya Melambangkan Perubahan Dan H Melambangkan Entalpi Nol Yang seperti Derajat Melambangkan Standar Dan Sol Melambangkan Pelarutan Sehingga Disingkat menjadi Delta H Nol Sol Dari kata Solnya Yaitu Solution Contohnya Yaitu Pelarutan Asam Klorida Dari Wujud gas Menjadi Akus Dengan Delta H Sebesar Minus 75,14 Kilo Joule Reaksi Ini Merupakan Reaksi Exoterm Ah Yaitu Perubahan Entalpi Penetralan Standar Yang Disingkat Dengan Delta H Nol N Kalau ada Tanda Nol Berarti Standar N Disini Berasal Dari kata Neutralization Contohnya Yaitu Pada Reaksi Netralisasi NaOH Ditambah Dengan H2SO4 Menjadi NaHSO4 Ditambah H2O Pada Reaksi Pernetralan Hasil Reaksinya Yaitu Berupa Air Atau H2O Pada Reaksi Ini Reaksinya Merupakan Reaksi Exoterm Berikut Ini Adalah Perbedaan Dari Kalima Jenis Perubahan Entalpi Reaksi Yang Pertama Yaitu Reaksi Pembentukan Reaksi Pembentukan Dari Yang Banyak Macam-macam Unsurnya Menjadi Satu Saja Karena Pembentukan Sedangkan Untuk Perubahan Entalpi Pengurayan Dari Yang Awalnya Satu Atau Sedikit Menjadi Banyak Karena Pengurayan Diuraikan Kemudian Untuk Perubahan Entalpi Pembakaran Standar Yang kita Perlu Lihat Yaitu Bahwa Di sebelah Kiri Reaksinya Ada Gas Oksigen Dan Di sebelah Kanan Persamaan Reaksinya Terdapat CO2 Dan H2O Untuk Reaksi Pembakaran Sempurna Dan Selanjutnya Yaitu Perubahan Entalpi Pelarutan Standar Yang disingkat Dengan Delta H0 Sol Yang perlu Kita Lihat Adalah Fasinya Saja Yang di Dalam Kurung Yaitu Dari Dalam Kurung G Menjadi Dalam Kurung AQ Dan Yang terakhir Disini Tidak Saya Tuliskan Yaitu Perubahan Entalpi Reaksi Penetralan Standar Yang Disingkat Dengan Delta H0 N Terima kasih Sudah menonton Channel ini Jangan lupa Like Dan subscribe Ya